Seorang pria berinisial AR 83 tahun, orang tua pemilik Panti Asuhan Bumi Nusantara di Jalan Putri Cumpakak, Lurahan Penurunan, Kota Bengkulu, minggu sore ditemukan meninggal dunia. AR ditemukan tergantung di belakang panti, diduga AR sengaja bono diri. Pembina Panti Asuhan M. Hasim Baksum menjelaskan AR pertama kali ditemukan cucungnya bernama Ganti, sekitar pukul 15.00 WIB. Ganti melihat AR tergantung dengan tali kambing. Ditambahkan pembina Panti, AR meninggalkan pesan kepada anak-anaknya agar ikhlas dalam merawatnya yang sudah lanjut usia. Selain itu, terang Hasim Baksum AR yang berusia lanjut sering sakit-sakitan. Diduga faktor itulah penyebabnya. Di mana Pak? Di belakangnya, ketemu oleh cucungnya. Tadinya cucungnya ada lagi memberikan nyuswana. Lainnya sudah lancung. Oh selang beberapa menit itu ya Pak? Tadi biasa-biasa saja, lagi sempat makan. Sempat makan ya Pak? Sebelumnya aktivitas biasa saja ya Pak? Mungkin depresi itu ya Pak? Iya, mungkin. Ada meninggalkan sepucuk surat atau apa Pak? Enggak, enggak. Cuma dia tadi, sebelum diketahuan dia gantung diri, dia pemerintah, teman orang diperlaskan dia masih mau makan cuma itu. Cuma itu ya Pak? Selang beberapa menit sebelumnya gantung diri itu ya Pak? Seolah-olah menikahkan pesan. Setelah dievakuasi, pihak keluarga sepakat tidak memperpanjang dengan menandatangani pernyataan di depan kepolisian dan menolak visum. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.